Intro Sebelum kita lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semuanya Bertemu lagi dengan saya dalam channel TV Family Kali ini saya akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme yang pernah terjadi di Indonesia Anak-anakku, para saudara semuanya pecinta sejarah Politik kolonial modern mulai tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya penemuan-penemuan besar Yang dilahirkan oleh para petualang bangsa barat Sejak abad ke-16 Dengan jiwa petualang yang mereka miliki Bangsa barat berlomba-lomba mencari kejayaan Mencari kekayaan Dan mencari nama besar Juga menyebarkan agama Yang sering mereka istilahkan dengan Glory, Gold, dan Gospel Perintis kolonialisme dan imperialisme adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol Pada abad ke-17 Bangsa Portugis, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia Ikut kemudian berlomba-lomba Memperebutkan beberapa wilayah dunia yang ada di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Indonesia akhirnya juga menjadi rebutan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda Peran penting yang disandang pusat-pusat perdagangan di kawasan Laut Tengah Sebagai tempat bertemunya pedagang Eropa Barat dengan Asia Berubah drastis ketika Konstantinopel dikuasai bangsa Turki Usmani pada tahun 1453 Sebagai akibat perang salib yang berlangsung antara 1096 sampai 1291 Sejak saat itu bangsa Eropa menemui kesulitan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan yang dahulunya dipasok dari Konstantinopel Akibatnya mata rantai perdagangan dan pelayaran antara Asia dan Eropa melalui Konstantinopel menjadi putus Sehingga selanjutnya bangsa Eropa mencari terobosan baru untuk menembus pusat-pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Bahkan berusaha menembus langsung ke sumber penghasilan rempah-rempah di Indonesia khususnya di Pulau Maluku Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Bangsa Eropa yang paling terkena dampak buruknya berupa kesulitan ekonomi adalah bangsa Portugis dan Sepanyol Itulah sebabnya Maka kemudian mengadakan penjelajahan samudera untuk mencari kekayaan dan menggelar jajahannya Aktivitas itu makin menguat setelah muncul berbagai penemuan baru yang berkaitan dengan dunia pelayaran Dan berbagai teori tentang bentuk bumi yang perlu dibuktikan Upaya bangsa Portugis dan Sepanyol akhirnya diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya Yaitu Inggris dan Belanda Apabila dirangkum faktor-faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa Melakukan penjelajahan samudera menuju ke dunia timur Utamanya Indonesia yang mereka sebut sebagai India Meliputi kisah perjalanan Markopolu Tahun 1254-1324 Yang dituangkan dalam buku Book of Various Experiences Mengisahkan tentang Keajaiban Dunia atau Imago Mundi Jaguhnya Konstantinopel Ibu kota Romawi Timur Ke Kesultanan Turki pada tahun 1453 Adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam Serta menguasai daerah-daerah kekuasaan yang dimiliki kerajaan-kerajaan Islam tersebut Membuktikan pendapat Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei Yang menyatakan bahwa bumi itu bulat juga keinginan Untuk mendapatkan rempah-rempah dari sumbernya langsung Kemudian keinginan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya Atau kemudian ambisi yang terangkum dalam semboyan Tadi saya sebutkan 3G yaitu Gol Yaitu sering diartikan mencari emas, kekayaan, harta, benda Kemudian Glory mencari kekuasaan dan gospel Menyebarkan agama yaitu agama Kristen Penjelajahan bangsa-bangsa Eropa Untuk berlayar mencari negeri yang memiliki sejuta keajaiban Dengan keindahan dan kekayaan alamnya Diplopori oleh bangsa Portugis dan Sepanyol Serta diikuti bangsa Belanda dan Inggris Orang-orang Sepanyol yang diprakarsai oleh Christopher Columbus Merencanakan perjalanan penjelajahan samudera Untuk menemukan tanah penghasil rempah-rempah Ratu Sepanyol Isabella mengizinkan dan memberikan 3 kapal Yaitu kapal Binta, Nina, dan Maria Dengan segala perlengkapannya Ekspedisi Columbus berangkat menuju arah barat Pada tanggal 3 Agustus 1492 Dan mendarat di pantai bagian dari kepulauan Bahama Dekat Karibia pada tanggal 12 Oktober 1492 Oleh Columbus tempat itu dianggapnya sebagai Hindia Itu sebabnya penduduknya ia sebut Indian Tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan San Salvador Berikutnya rombongan Columbus kembali berlayar Dan mendarat di Haiti Kekeliruan Columbus itu menghasilkan sebutan India Barat Untuk Amerika Keberhasilannya mendarat di kepulauan Bahama dan Haiti Menyebabkan Columbus diakui Sebagai penemu daerah baru Yakni Benua Amerika Columbus yang berhasil menemukan wilayah baru Mendorong para pelaut Sepanyol lain Melanjutkan perjalanan penjelajahan samudera Berangkatlah ekspedisi Maglain Atau Maglain dan Juan Sebastian Del Cano Yang mengambil jalur Columbus Dan mendarat di ujung selatan benua Amerika Yaitu Selat Maglain Ekspedisi berlanjut menuju samudera pasifik Dan mendarat di kepulauan Massofa atau Filipina Pada tahun 1521 Dan menyatakan wilayah tersebut sebagai koloni Sepanyol Tindakannya menyulut aksi penolakan dari penduduk setempat Atau penduduk Magstan Sehingga terjadi pertempuran Maglain terbunuh dalam peperangan Rombongan yang selamat dipimpin oleh Del Cano Bergerak ke selatan Hingga menemukan kepulauan Maluku Di tempat ini mereka berhasil membeli rempah-rempah Kemudian kembali ke Sepanyol Melalui Tanjung Harapan Keberhasilan pelayaran Columbus Juga membuat penasaran Raja Portugis atau Portugal Yaitu Manuel I Raja kemudian memerintahkan Vasco da Gama Untuk melakukan ekspedisi Mencari tanah India Penghasil rempah-rempah Sesungguhnya sebelum Vasco da Gama berlayar Telah ada pelaut Portugis yang berusaha berlayar Mencarinya Pelaut yang dimaksud adalah Bartolomeus Dias Pelayaran terhenti di ujung selatan Benua Afrika Yang dikenal dengan Tanjung Harapan Pada tahun 1488 Karena alam dan kondisi laut yang ganas Vasco da Gama tahun 1497 Berangkat memulai perjalanan Penjelajahan mengikuti rute Bartolomeus Dias Sampai di Tanjung Harapan Rombongannya Menyusuri pantai timur Afrika Kemudian berbelok ke kanan Mengarungi samudera India Dan pada tahun 1498 Mereka mendarat di Kalikut dan Goa di India Hal yang menarik dari ekspedisi ini adalah Rombongan selalu membawa patok batu Yang disebut dengan batu padaro Atau batu padrau Sebagai tanda bahwa Daerah yang didatangi dan ditemukan itu adalah Milik Portugis Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque Ia pernah menjabat gubernur di kantor dagang Portugis Di Goa India Dari India Ia kemudian menemukan dan meneruskan pelayaran Ke arah timur Kemudian pada tahun 1511 Rombongannya berhasil Mencapai Malaka di Semenanjung Melayu Saat itu Malaka merupakan salah satu pelabuhan transit teramai Di Asia Tenggara Kemudian pada tahun 1592 Cornelis de Hotman Dikirim oleh para saudagar Amsterdam Ke Lisboa atau Lisbon Portugal Untuk mencari informasi mengenai keberadaan wilayah India Kemudian pada saat The Hotman kembali ke Amsterdam Cam Hugen van Leshoten Orang Belanda yang ikut pelayaran Portugis Juga baru kembali dari India Dari informasi kedua orang itulah Kemudian para saudagar Amsterdam Menyimpulkan bahwa Banten merupakan tempat yang paling tepat Untuk membeli rempah-rempah Kemudian pada tahun 1594 Terbentuk Company Van Ferry Perusahaan jarak jauh Dan memberangkatkan ekspedisi Yang dipimpin oleh Cornelis de Hotman Dan Peter the Kaiser Pada tanggal 2 April 1595 Mereka membawa kapal Amsterdam Hollandia Mauritius dan Doivken Dengan 249 awak kapal Dan 64 pucuk meriam Sebenarnya Orang Belanda pertama Yang berusaha mencari wilayah India Adalah William Barents Ia pada tahun 1594 Berlayar mencari tanah India Melalui kutub utara Sayangnya kapalnya terjebak salju di kutub utara Barents berhenti Di sebuah pulau yang disebut Novaya Jemlia Ia berusaha kembali ke negerinya Tetapi meninggal di perjalanan Rombongan de Hotman Dalam pelayarannya menuju Indonesia Menempuh rute Pantai Barat Afrika Tanjung Harapan Samudera Hindia Selat Sunda Banten Banten pada tanggal 23 Juni 1596 Sultan Banten Maulana Muhammad Menerima kedatangan mereka Dengan tangan terbuka Namun Tindakan orang-orang Belanda Yang sewenang-wenang Kemudian membuat Sultan Banten Tidak bersimpati Sultan Banten bersekutu Dengan Portugis Menyerang kapal Belanda Sehingga terusir dari wilayah Banten Rombongan Belanda Akhirnya berlayar Dan mendarat di Madura Namun Mereka juga mendarat Dan mendapatkan perlawanan Dari rakyat setempat Karena sikapnya yang buruk Rombongan de Hotman Akhirnya sampai di Bali Di sini Di Bali Mereka berhasil Melakukan pembelian Rempah-rempah Kemudian Kembali ke Belanda Pada tahun 1597 Kembalinya de Hotman Ke Belanda Membawa rempah-rempah Mendorong Para penjajah Belanda Lainnya Untuk datang ke Indonesia Banyaknya ekspedisi Telah menyebabkan Terjadinya Persaingan Antar pedagang Belanda Itu sendiri Kemudian Kedatangan bangsa Inggris Ke Indonesia Dirintis oleh Francis Drex Dan Thomas Cavendish Mengikuti Jalur Magelan Pada tahun 1579 Dan 1586 Namun Belum sampai Indonesia Pada tahun 1591 George Raymond Dan James Lancaster Dikirim Untuk menemukan Tanah India Sayangnya Kapal Lancaster Hanya Sampai Di Selat Malaka Kapal George Raymond Tenggelam Dan Sebuah kapal Laki Terpaksa Kembali Ke Inggris Rombongan Lancaster Ketiga Sampai Di Selat Malaka Dan Pulau Penang Sempat Ditawan Oleh Perompak Mereka Kemudian Berhasil Kembali Dan Sampai Di Inggris Pada Tahun 1594 Pelayaran Lancaster Ini Punya Arti Penting Bagi Inggris Apalagi Setelah Dibentuknya Perseruan Dagang Yaitu East India Company Atau EIC Pada Tanggal 31 Januari 1599 Nah Para Saudara Sekalian Pencinta Sejarah Anakku Untuk Kali Ini Cukup Sekian Dulu Bagi Yang Belum Subscribe Saya Ingatkan Untuk Segera Menekan Subscribe Dan Tekan Like Sikalahkan Komen Kalau Ingin Ada Yang Didiskusikan Kemudian Jangan Lupa Tekan Lonceng Agar Anda Tidak Ketinggalan Konten Konten Terbaru Yang Insyaallah Bermanfaat Bagi Kita Semua Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Budaya Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Merdeka Minerva Minerva Hoxor Minerva De dijad Minerva Mas